Halo teman sehat Mganik, sebagai pendidikan diabetes, Anda pasti sering mendengar tips-tips cara mengatasi diabetes dari tetangga atau kerabat. Tapi bisa aja ternyata itu cuma mitos loh. Kali ini saya akan membahas 7 mitos diabetes. Simak videonya sampai habis ya. Awas, diabetes nggak boleh makan nasi. Mitos atau fakta? Yap, itu hanya mitos. Karena diabetes tetap bisa kok mengkonsumsi nasi. Asalkan dengan pola makan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita tentunya. Cuman orang gemuk yang bisa kena diabetes. Apa iya? Mitos atau fakta? Yap, itu mitos juga. Diabetes dapat terjadi pada orang dengan berat barang yang ideal atau kurus sekalipun. Jika mereka ada keturunan atau memiliki pola hidup yang buruk. Penderita diabetes cuma boleh makan makanan yang sehat. Mitos atau fakta? Mitos lagi. Jangan sampai membuat diri sendiri menderita loh. Diabetes sih masih bisa kok makan enak. Seperti layaknya orang yang sehat. Tapi memang ada syaratnya. Yaitu asalkan gula darah terkontrol, memiliki meal plan atau pola makan, dan berolahraga. Agar gula darahnya tetap terjaga. Intinya sih, nutrisi seimbang dan olahraga. Penderita diabetes nggak boleh berolahraga. Mitos atau fakta? Ternyata mitos. Penderita diabetes bisa kok berolahraga. Basket, lari, sepak bola, nge-gym, badi keker, atau apapun itu kalian bisa. Yang penting menjalani pengobatan yang tepat serta teratur dan menetapkan pola makan. Berolahraga nggak akan menjadi masalah. Penderita diabetes lebih mudah tertular penyakit. Mitos atau fakta? Yes, mitos. Jika Anda memiliki diabetes yang terkontrol, resiko tertular penyakit sama aja kok dengan orang yang nggak menyandang diabetes. Namun, jika tidak terkontrol, penderita diabetes memang lebih beresiko untuk mengalami komplikasi jika tertular suatu penyakit. Jadi, bukan lebih mudah tertular penyakit ya. Namun, resiko komplikasinya memang ada. Itu pun jika nggak terkontrol. Jadi, tetap kontrol gula darah Anda. Kebanyakan makan gula pasti akan terkena diabetes. Mitos atau fakta? Ternyata mitos lagi. Selain terkena diabetes dari keturunan, bukan hanya karena memakan gula, tapi karena memakan terlalu banyak gula dan nggak membakar gula tersebut. Apalagi jika Anda memiliki aktivitas yang padat. Anda tentu membutuhkan gula sebagai sumber energi. Namun, jika Anda terlalu banyak memakan karbohidrat atau gula, tapi malas berolahraga atau mageran, nah itu yang akan menjadi masalah. Suplemen nggak bisa mengatasi diabetes. Masalahnya, ada begitu banyak suplemen yang beredar, beberapa darinya mungkin hanya mencari keuntungan aja. Oleh karena itu, Anda harus cermat dalam memilih suplemen untuk membantu mengatasi diabetes Anda. Ada kok suplemen atau superfood yang benar-benar bekerja dan jujur untuk membantu mengatasi diabetes Anda? Simak cuplik yang berikut ini ya. Masih banyak orang yang bergantung pada obat demi menstabilkan gula darah dan kolesterol dalam tubuhnya. Alasan ini yang mendorong kami membuat produk suplemen kesehatan Emganic Multigrain agar Anda bisa memiliki tubuh yang sehat dengan cara yang alami. Komposisi Emganic Multigrain dipastikan akurat dan aman karena mulai proses pembuatan hingga pengedaran diawasi ketat oleh Bepom. Dari kualitas bahan baku, pengolahan, standar sanitasi, hingga standar higienis staf Emganic menggunakan pedoban industri GMP. Titik kritis pembuatannya menggunakan sistem HACCP yang standarnya telah diakui oleh dunia internasional. Sistem manajemen keamanan standar atau makanan dari bahan baku, tradusen, hingga ke proses penyaringan, serta pengemasan hingga penjualan menggunakan pedoban ISO 22000. Emganic Multigrain juga memiliki sertifikasi halal langsung dari Majelis Kelama Indonesia, memastikan kualitas bahan baku, pengemasan hingga penyakitkanan produk agar layak dikonsumsi. Terdiri dari 25 jenis multi grain dan 6 rasikan yang dibuat khusus untuk menjaga kestabilan gula darah, serta terbukti aman dan layak untuk dikonsumsi dalam jangkut panjang. Emganic Multigrain yang alami lebih baik.